Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Pak Wen channel pengaritan channel peternak tradisional ternak ewan pisau kelupuk biasa seperti ini setiap hari saya berangkat ke kantor kantor saya seperti ini seperti yang di belakang ini adalah kebun karet biasanya kebun karet itu bawahnya itu penuh dengan gulma kalau enggak dibersihkan penuh dengan gulma ya dan ini ini rencana mau saya bikin untuk cadangan pakan kambing saya tapi sebelumnya itu ya bersih saya doakan dulu semoga anda anda semua dalam keadaan sehat walang afiat enggak kekurangan sesuatu apapun sehingga bisa beraktifitas seperti biasa ya dan selalu mendapatkan rezeki yang banyak barokah melimpah turah-turah nah disini bos saya akan membahas masalah salah satu pakan kambing yang gampang banget ditanam yaitu dengan cara tinggal tancap langsung hidup nah contohnya seperti ini ya bersih ini yang dari pucuknya saja seperti ini nah ini adalah daun singkong karet atau singkong tahun nah ini biasanya yang dipakai untuk ibu-ibu rumah tangga itu dipakai untuk sayuran atau kulup kulupan ini loh bos kulupan ditutup sambil ini nah ini daunnya seperti ini nah ini saya mau menanamnya pakai ujungnya pakai ujungnya dengan cara pertama pertama kita bersihkan ya bos ya kita bersihkan daunnya yang agak kuat 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 ini kita bersihkan dulu kita bersihkan seperti ini ya bos ya nah jadinya bentuknya seperti ini nah ini langsung kita tancapkan ke tanah paling sehingga dalamnya seperti ini nah ini nanti langsung hidup bos ini nah ini di ujungnya kita tinggalkan sewilik kayak gini ya bos ya daunnya nah ini nanti yang untuk memproses makanan yang ada di sini makanan ini loh WT ini langsung nanti langsung bisa mekar dan langsung bisa untuk dijadikan pakan kambing ini ini setiap harinya saya di sini ini nanam cukup lima pohon aja buat setiap harinya dengan lima pohon ini nanti sudah cukup untuk kambing satu ekor ya untuk kambing satu ekor perharinya kalau batangnya ini sudah satu lengan seperti ini nah ini di sini akan saya perlihatkan contohnya yang sudah saya tancap-tancapkan yang sudah hidup nah ini saya perlihatkan ya nah ini bos contohnya yang sudah hidup ya nah ini sudah daunnya sekarang sudah lebar seperti ini sudah lebar-lebar seperti ini dan ini kemarin yang cabang tiga ini saya pakai percontohan cabang tiga ternyata langsung hidup seperti ini ini yang sebelahnya ada yang satu apa satu lonjor ini enggak agak bercabang seperti ini dan juga langsung hidup seperti ini kita lihat sebelahnya lagi bos nah ini di sini langsung gelnya lebar seperti ini dengan batang yang sangat kecil sekali tetapi sudah mampu hidup dan ini ada lagi bos yang dari batang tapi batangnya masih muda agak besar ini nah ini juga langsung semi koyong ini nah ini tanaman yang untuk pakan kambing yang sistem tanamnya sangat mudah ya daun singkong karet ini nah ini satu jalur sana sudah saya isi semua bos ini satu jalur ini sudah terisi semua sebelahnya situ sudah jadinya tinggal nunggu panennya nah sebelum panen ini ya besar ini masih kecil masih kecil seperti ini saya juga bisa memanfaatkan lagi gulma yang ada di sebelah-sebelahnya seperti ini nah ini juga saya biarkan ini juga untuk pakan kambing nah nanti ini daun singkongnya bisa untuk campuran pakan-pakan kambing seperti ini nah infonya seperti itu ya bos ya ini asli di bawah pohon karet saya memanfaatkan untuk pakan kambing jadinya nanti Insya Allah kedepannya ternak-ternak atau yang usaha ternak kambing dengan cara menanam pakan terus seperti ini Insya Allah kambingnya sukses semua saya akhiri puas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati